Hai teman-teman, dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, saya Reina, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar berbicara bahasa Inggris. Kenapa sih pembelajaran kita difokuskan kepada berbicara? Jawabnya, karena belajar berbicara bahasa Inggris itu pada dasarnya mudah, menarik, dan menyenangkan. Kalian bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Dalam video saya yang pertama ini, dan beberapa video berikutnya, kita akan berlatih berbicara mengenai hal-hal yang paling dasar dan umum, namun tentu saja sangat penting untuk dikuasai. Mari kita mulai dengan berbicara mengenai nama atau name. Teman-teman, orang-orang Inggris umumnya memiliki tiga nama, itu ada nama depan atau first name, nama tengah atau middle name, dan nama belakang atau last name. Saya akan membacakan suatu dialog agar teman-teman mempunyai bayangan mengenai pembicaraan tentang nama. What is your name? Bill, what is your first name? My first name is William, what is your middle name? My middle name is Jefferson, what is your last name? My last name is Clinton, what is your full name? My full name is William Jefferson Clinton, how should I call you? Call me Bill! Nama belakang atau last name biasanya juga disebut family name atau sure name. Harus diingat bahwa kata mister harus ditambah dengan last name atau nama keluarga. Jadi, Mr. Clinton, begitu pula dengan Mrs., Miss, and Miss, itu ditambah dengan last name. Jadi, Mrs. Clinton, Miss Clinton, Miss Clinton, baik sudah menikah ataupun belum menikah. So, bagaimana dengan pemakaian kata Sir? Kalau kata itu adalah siapaan yang bermakna Tuhan atau Pak, jadi kata Sir harusnya berdiri sendiri. Misalnya, Untuk perempuan, padanan katanya adalah ma'am. Can I ask you a question ma'am? Yes ma'am. Boleh-boleh saja, tapi hal itu dianggap tidak standar atau disebut dengan broken English. Seharusnya, Can I help you, Sir? Can I help you, Mr. Clinton? Itu baru bisa. Begitu pula jangan bilang Can I help you, Mrs.? Tapi katakan Can I help you, ma'am? Bagaimana kalau seseorang hanya punya satu nama? Misalnya, Suharto. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain selain Mr. Suharto. Dengan kata lain, Kalau sudah berkaitan dengan kondisi lokal, peraturan tinggal peraturan. Yang penting, Maksudnya tercapai dan terhindar dari kesalahpahaman. So, teman-teman, This is the end of our English lesson today. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Don't forget to subscribe, like, and comment, And share with your friends. And, I'll see you in my next video. Bye! . I'll see you soon! Then I'll see you soon! My name is due